Tensi geopolitik di timur tengah kian panas setelah Iran meluncurkan ratusan drone dan rudal ke Israel pada akhir pekan lalu sebagai aksi balasan atas dugaan serangan Tel Aviv ke kompleks kedutaan Iran di Damascus, Suriah, pada tanggal 1 April. Namun, serangan Iran tersebut tak efektif dan sebagian besar drone dan rudalnya dapat dicegat dan dihancurkan sebelum mencapai tujuan. Hal tersebut ternyata tidak lepas dari peran sejumlah negara Arab yang membantu Israel dalam penyediaan informasi intelijen maupun mencegat langsung serangan tersebut. Dalam laporan Wall Street Journal, ada tujuh negara teluk yang membagikan informasi ke Amerika Serikat terkait serangan ini, termasuk diantaranya adalah Arab Saudi dan Uni Emirat Arab. Beberapa negara teluk memberikan informasi penting yang merupakan kunci keberhasilan langkah-langkah pertahanan udara yang hampir seluruhnya menggagalkan serangan besar-besaran tersebut, kata pejabat Saudi, Amerika Serikat, dan Mesir, kepada WSJ. Kerjasama ini dipelopori oleh Amerika, yang selama bertahun-tahun berupaya membentuk kemitraan militer informal untuk melawan ancaman dari Iran. Tulis laporan itu, laporan itu juga untuk pertama kalinya mengungkapkan ruang lingkup kegiatan bersama yang mencakup negara-negara yang tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Peran penuh yang dimainkan oleh Arab Saudi dan pemerintahan penting Arab lainnya masih dirahasiakan. Tulis laporan tersebut, setelah serangan tanggal 1 April dan ancaman balasan dari Iran, Para pejabat AS mulai mendesak pemerintah negara-negara Arab untuk memberikan informasi intelijen mengenai rencana balas dendam Iran dan meminta bantuan untuk mencegah serangan tersebut, timpal para pejabat Saudi dan Mesir kepada WSJ. Awalnya, beberapa negara Arab ragu-ragu karena khawatir bahwa dengan membantu Israel mereka akan terlibat konflik langsung dengan Iran atau menghadapi pembalasan. Selain itu, beberapa pihak merasa khawatir karena dianggap membantu Israel di tengah perang melawan Hamas di jalur Gaza. Namun, pada akhirnya, Arab Saudi dan Uni Emirat Arab setuju untuk menyampaikan informasi secara pribadi, sementara Jordania setuju untuk membiarkan AS dan pesawat tempur negara lain menggunakan wilayah udaranya. Jordania juga mengatakan akan menggunakan jetnya sendiri untuk mencegah terudal dan drone. Laporan tersebut menambahkan bahwa dua hari sebelum serangan, para pejabat Iran memberitahu Arab Saudi dan negara-negara teluk lainnya tentang profil respons yang mereka rencanakan terhadap Israel. Ini untuk memberikan waktu agar negara-negara tersebut dapat mengamankan wilayah udara mereka sendiri. Tantangannya adalah untuk menyatukan semua negara tersebut dengan Israel meskipun negara tersebut terisolasi secara regional. Itu adalah masalah diplomatik. Sikap Jordania Raja Jordania Abdullah II mengatakan bahwa negaranya tidak boleh menjadi teater perang regional setelah Jordania mencegat beberapa rudal dan drone ketika Iran menyerang Israel pada akhir pekan. Abdullah memperkuat komitmen negaranya untuk menjunjung tinggi keamanan dan kedaulatan di atas segala pertimbangan lainnya. Dia menekankan tujuan Jordania adalah untuk menjaga kedaulatannya sendiri daripada membela Israel. Akhir pekan lalu, Jordania termasuk di antara sekelompok negara yang membantu Israel menembak jatuh rudal, roket, dan pesawat tabrawak yang diluncurkan oleh Iran dan sekutunya di Israel. Sebelumnya pada selasa tanggal 16 April tahun 2024, Menteri Luar Negeri Jordania Ayman Safadi mengatakan komunitas internasional harus menghentikan Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu dari mencuri perhatian dari Gaza dengan meningkatkan konfrontasinya dengan Iran. Dalam sambutannya pada konferensi Perse dengan timpalannya dari Jerman di Berlin, Safadi mengatakan Iran telah menanggapi serangan terhadap konsulatnya dan telah mengumumkan bahwa mereka tidak ingin meningkatkan ketegangan lebih jauh. Kami menentang eskalasi, Netanyahu ingin mengalihkan perhatian dari Gaza dan fokus pada konfrontasinya dengan Iran.